Mencintai pekerjaan Nah, itu hal yang mudah atau susah? Hmm, kalau sesuai dengan minat dan makat kita, itu akan mudah ya Tetapi kalau sudah jenuh atau bosan, wah susah ya Nah, kalau begitu aku akan membagikan beberapa tips agar kita dapat mencintai pekerjaan kita Mencintai pekerjaan kita adalah kunci Untuk merasa terinspirasi dan memiliki kualitas kerja yang tinggi So, berikut adalah beberapa tips untuk membantu mencintai pekerjaan kita Tips yang pertama, temukan makna dalam pekerjaan Cari tahu bagaimana pekerjaan kita itu memberikan dampak positif pada orang lain atau dunia sekitar kita Temukan nilai-nilai dan tujuan yang mendalam dalam pekerjaan kita ya Memahami makna dan kontribusi kita dapat membantu kita melihat nilai yang lebih besar dari pekerjaan kita Tips yang kedua, tetap tantang diri sendiri Cari peluang untuk terus belajar dan berkembang dalam pekerjaan kita Tetaplah untuk mencari tantangan baru ya teman-teman Ambilah proyek-proyek yang menantang atau ajukan diri kamu untuk pelatihan dan pengembangan Ketika kita berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan kita, kita akan merasa lebih terlibat dan termotivasi Tips yang ketiga, jangan lupakan keseimbangan hidup dan kerja Penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya Berikanlah waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan minat atau hobi di luar pekerjaan kita Keseimbangan yang sehat membantu menjaga semangat dan kecintaan kita terhadap pekerjaan kita Tips yang keempat, buatlah perubahan positif Jika kita merasa tidak mencintai pekerjaan kita saat ini, pertimbangkanlah apakah ada perubahan yang dapat kita buat Mungkin kita dapat meminta tugas yang lebih menantang, meminta dukungan atau pelatihan tambahan Atau bahkan mempertimbangkan perpindahan pekerjaan jika diperlukan ya Janganlah takut untuk mencari perubahan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan kita ya Tips yang kelima, jaga keterhubungan dengan tujuan dan visi karir Tetapkanlah tujuan visi karir dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang ya Periode refleksi secara berkala dan pantau kemajuan kita terhadap tujuan-tujuan tersebut Mengingatkan diri kita tentang alasan mengapa kita memilih jalur karir ini Dapat membantu kita menemukan kembali kecintaan kita terhadap pekerjaan kita ya Dan kadang-kadang memerlukan eksplorasi dan refleksi ya Tetaplah terbuka terhadap perubahan dan teruslah mencari cara untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan kita ya Jadi itulah beberapa tips yang bisa aku bagikan agar kita dapat tetap mencintai pekerjaan kita ya Oke kita berjumpa lagi di tips-tips berikutnya Apa kabar? Sukses! Sub indo by broth3rmax